Intro Dengan sinergitas melalui kolaborasi antara Direktoral Jenderal B dan Cukai bersama TNI dan Polri, tingkat penyelundupan di kawasan pesisir timur Sumatra, Selat Maka, dan perairan Kepulauan Riau berhasil ditekan. Dengan program nasional penertiban impor, cukai, dan ekspor beresiko tinggi, persentase penyelundupan yang terjadi turun signifikan, misalnya untuk rokok turun dari 12% menjadi 7%. Melalui kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Kebatam, Kepulauan Riau, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Kapolri, Panglima TNI, dan Caksa Agung, serta Ketua KPK RI pada Selasa 16 Januari 2019, ditargetkan angka penurunan mencapai 3%. Panglima TNI, Marsikal TNI, Hadi Cahyanto, mengatakan TNI akan terus mendukung tugas-tugas dirijen Badan Cukai untuk mengamankan setiap kegiatan ilegal yang terjadi. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan para importer beresiko tinggi agar kembali kepada kegiatan ilegal. TNI melibatkan beberapa unsur, diantaranya adalah dari satuan kewilayahan, termasuk dengan angkatan laut dari Armada 1, KRI, kita terus dibatkan untuk melaksanakan patroli. Permasalahan di lapangan ada, namun bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah informasi yang diberikan kepada TNI Angkatan Laut khususnya bahwa adanya indikasi melaksanakan penyeluban di wilayah perairan Indonesia dan diberkuat dengan indikasi adanya kapal apabila lepas dari sahbanda, lepas dari termaga, masuki wilayah perairan Indonesia, mereka mematikan ais. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mengatakan, target awal program PAIS-BT adalah penyelundupan melalui pelabuhan resmi. Namun setelah dilakukan berbagai penangkapan, para penyelundup beralih ke pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus. Tindakan ilegal ini umumnya tidak hanya berupa penyelundupan fisik, namun juga terjadi tindak penyelundupan administrasi. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mengatakan penyelundupan terhadap penyelundupan terhadap penyelundupan terhadap penyelundupan terhadap penyelundupan. Pada kesempatan konferensi pers yang digelar di atas kapal MT Yosoa, hasil tegahan Dit Badan Cukai Kanwil khusus Kepri di pelabuhan Batu Ampar Batam juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Badan Cukai, Kementerian Keuangan, dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Nota kesepahaman ini berisikan tentang pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkutan laut, pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.